Di ujungnya ini di sisi hilir ini penggunanya juga sulit melepaskan Tapi bukan berarti excuse yang punya menang atau punya kewajiban untuk memberantas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo masih di acara Kata Rudi Cahyo Yang kali ini kita break sejenak dari edisi sepak bola Kita kembali ke Kata Rudi Cahyo reguler Kali ini saya akan membahas tentang judi online Karena memang sedang marah ini korbannya semakin banyak berjatuhan Kembali muncul lagi di pemberitaan tentang korban-korban dari judi online Dan semakin parah lagi dengan adanya wacana bahwa korban judi online ini mendapatkan bantuan sosial Nah saya tidak akan membahas berkenaan dengan itu Karena memang sudah diperjelas dari pernyataan Menko PMK kemarin Yang katanya ada misleading Bahwa sebelumnya beliau mengatakan yang mendapatkan bantuan sosial itu adalah korbannya Dan kemudian diartikan si penjudinya yang mendapatkan bantuan Padahal sebenarnya katanya yang mendapatkan bantuan adalah keluarganya Nah nanti kalau yang mendapatkan bantuan itu si penjudinya akan semakin seperti memberi reward ya Akan semakin banyak para penjudi online yang kemudian berharap untuk mendapatkan bantuan sosial Maka mereka jadi lebih berani, lebih santai bermain judi online Toh nanti kalau saya bangkrut atau saya rugi atau tidak menang, menderita kekalahan Maka akan dibantu Jadi efeknya nanti yang dikhawatirkan oleh masyarakat bisa ke sana Itu secara sederhananya Tetapi kemudian diklarifikasi oleh Menko PMK Wajir Effendi Bahwa yang mendapatkan bantuan itu adalah keluarganya yang dalam ini posisinya katanya menjadi korban Meskipun sebenarnya ya ini juga agak bisa menjadi efek dramatis ya Artinya ketika para penjudi online ini misalnya mereka berjudi Itu sebenarnya untuk biar keluarganya sejahtera barangkali ya Tapi memang itu sangat tipis sekali Kemungkinannya namanya ini efek dramatis atau sinetronisasinya Yaitu bahwa ada penjudi yang kemudian berjudi karena ingin memenuhi kebutuhan keluarga Untuk biar keluarganya kaya Nah kalau memang nanti yang dikasih bantuan adalah keluarganya Berarti si penjudi ini jadi tidak khawatir lagi Jadi dia tetap berjudi saja toh nanti buat keluarga Nah nanti kalau tidak bisa menang Keluarga saya tetap dapat dari pemerintah Nah tidak seperti itu juga Itu terlalu dramatis ya Itu kayak sinetron Seperti itu Tapi kemarin ya itu sudah diklarifikasi Baik itu oleh Wajir Effendi maupun oleh Jokowi Bahwa yang mendapatkan bansos itu adalah korban Dalam hal ini diartikan keluarganya Dan buat penjudinya sendiri tetap diperlakukan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya Karena dianggap sebagai pelaku tindak pidana Saya tidak akan membahas tentang bagian itu Tapi membahas tentang kenapa sih kok hal ini Sebenarnya sudah sudah sejak lama ya Jadi online itu ada dan kemudian Tiba-tiba seperti Tanggelam di dasar laut Itu seperti efek gunung es Jadi ada di bawahnya itu Tidak terlihat gitu ya Padahal itu banyak sekali Dan ketika suatu saat ada kasus Ada sesuatu yang viral Katanya no viral no justice gitu ya Jadi kalau ada kasus ada sesuatu yang viral Baru kemudian itu diekspos Dan ketika diekspos Baru ada tindakan-tindakan konkret terhadap judi online ini Nah anggaplah ya upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini Ujung pangkal ya Pangkal itu yaitu penyebabnya Yaitu si penyedia layanan judi online Situsnya Itu yang punya situs Itu yang ditindak Misalnya itu anggaplah pangkalnya itu Dan ujungnya adalah ketika terjadi kerugian-kerugian di pengguna Ujungnya di sana Nah mungkin pemerintah ini Sedang menindak ujung pangkalnya Jadi kalau di ujung itu Si korbannya dikasih bansos Yaitu keluarganya begitu Dan kemudian di pangkalnya ini Diberantas situsnya Nah tapi sejauh ini Yang terbukti Yang terjadi Gitu adalah Ini saya pikir Tetap menjamur gitu Malah mungkin bisa menjadi bertambah banyak Malah ada yang secara frontal Mengiklankan pakai public figure lagi Nah itu Nah ini yang Sepertinya tetap aja ada Penyakit-penyakit Dimana pangkal ini Baru akan ditindak Kalau Terjadi kerugian di hilir Jadi di pangkal sama di ujung Kalau di ujung sudah terjadi Kerugian Dan si ujung ini kemudian Mengeluh Memposting Kemudian jadi viral Barulah kemudian yang pangkal Ditindak Meskipun sebenarnya sejauh ini Justru yang menjadi rame diperbincangkan Di internet Di sosial media Oleh para netizen Oleh masyarakat Itu adalah karena penindakan di ujung ini Yaitu diberikan bansos Malah penindakan di pangkal ini Yang butuh diperjelas ini Atau butuh dipertegas Nah seperti itu yang Sekarang ini Yang malah Banyak disorot ini Sepertinya penindakan di ujung ini Yang memberikan bansos Kita tidak sama sekali Disukuhkan bagaimana Hukum itu menindak pangkalnya Oke sampai disini Saya akan Berhenti dulu Untuk membatasi Tidak membahas bagian itu Saya akan Membahas dari sisi psikologinya Berkenaan dengan Kenapa sih Jodi online itu Bikin orang itu Memainkannya Terus kemudian Tidak hilang-hilang Malah jadi penyakit Menjamur Malah jadi mewabah Dan korbannya ini Tidak hanya orang yang mampu Tapi juga orang yang tidak punya Itu juga bisa menjadi korbannya Ya awalnya mereka akan melakukan Jodi online Sesuai dengan takaran Kemampuannya masing-masing Setelah itu baru mereka akan Berupaya untuk Menggunakan berbagai hal Berbagai sumber daya Yang dimiliki Bahkan tidak hanya Menggunakan apa yang Dipunyai Tetapi juga Bisa berhutang Jadi berarti Menggunakan apa yang Tidak dimiliki Jadi kemudian Ini jadi lingkaran setan Dan semakin Memiskinkan ya Bukan hanya soal miskin Miskin secara ekonomi Tapi juga miskin secara Mental dan moral Nah ini yang Terjadi Nah Sebenarnya Sifat dari judi online ini Yang bikin mereka itu Sangat Ingin dimainkan Oleh si penjudi-penjudi ini Bahkan bisa menjadi edik Atau ketagian Itu karena efek sensasinya Jadi tidak hanya Sebenarnya tidak hanya judi online Tapi judi offline Judi yang dilakukan secara langsung pun Juga mendapatkan sensasi yang sama Berkenaan dengan Mempertaruhkan uang tertentu Dan kemudian mendapatkannya Sensasi Mendapatkannya ini Yang kemudian ingin diulang Mungkin yang didapatkan Sebenarnya sekian Atau mungkin tidak terlalu banyak Tapi itu sudah Sudah bisa membuat Atau mengundang Rasa Sensasi senangnya Dan sensasi senang ini Yang ingin diulang Sebenarnya ada banyak sensasi ya Yang Yang muncul dari perjudian itu Termasuk ketika mempertaruhkan uangnya Itu ada juga sensasi Tapi Karena yang dikejar itu adalah Sensasi senang Maka ketika mempertaruhkan uangnya itu Sebenarnya Lumrahnya kan orang mengalami sensasi cemas Tapi Karena dia pernah dapat Maka sensasi yang muncul Ketika mempertaruhkan uangnya Bahkan mungkin Sudah tidak memperdulikan Berapa Atau berapa besarnya Sebesar-besarnya bahkan mungkin Itu sensasi yang muncul adalah Sensasi harapan Jadi yang dibangun Di imajinasinya Berharap ini dapat Ini dapat Sampai seperti Seolah-olah Muncul keyakinan-keyakinan semua Jadi selain harapan Pertamanya itu harapan Dan harapan ini Dibangun Diperkuat-perkuat sendiri Sebelum akhirnya Dia mendapatkan hasilnya Itu proses membangun harapan itu Menuju kepada harapan Menjadi Keyakinan semua Artinya Semakin harapan itu dibangun Kepercayaan kita terhadap harapan itu Semakin kuat Seolah-olah itu Akan nyata Nah ini Padahal Kejadiannya setelah Misalnya kita Mendapatkan jawabannya Apakah kita akan menang Atau kalah Itu bisa saja Yang terjadi adalah sebaliknya Yaitu Kekalahan Nah Ketika kalah Rasa akan harapan ini Yang kemudian menjadi keyakinan Seolah-olah itu akan nyata Ini tetap tersimpan Sensasi itu Termasuk sensasi kemenangan sebelumnya Itu tetap tersimpan Karena itu tetap tersimpan Maka itu bisa jadi modal berikutnya Untuk membangun harapan-harapan baru Jadi akan berpikir seperti ini Oh Yang itu kayaknya tidak beruntung Habis ini bisa Bisa jadi Habis ini Habis ini Kayak begitu Dan itu terus menerus Seperti itu Ketika kalah sekalipun Maka akan muncul lagi Perasaan atau pikiran Seperti itu Karena apa? Ya itu tadi Karena sensasinya itu Tidak hanya dibangun Ketika menang Nah ketika menang Memang membangun sensasi Benar Ya Ketika menang Dapat keuntungan Itu membangun sensasi Tetapi Pasca menang itu Meskipun selanjutnya Itu banyak kekalahan Yang terjadi Harapan yang dibangun Untuk menuju Jawaban atas kalah Itu pun Juga tersimpan Jadi harapan itu Disimpan Dibangun Seolah-olah kemudian Menjadi keyakinan Ini habis ini Pasti menang Habis ini pasti menang Ketika kalah sekalipun Maka sensasi akan Harapan dan keyakinan Tadi tetap tersimpan Jadi modal Untuk membangun Harapan-harapan baru Nah ini yang Kenapa Judi itu Tidak bisa Atau sulit banget Untuk diobati Pada diri seseorang Jadi kalau sudah Sifatnya edik Maka pembendarannya adalah Lewat keyakinan semua Bahwa habis ini Dia pasti menang Meskipun Toh pada kenyataannya Kalah Dia akan berpikir lagi Habis ini Pasti menang Seperti itu terus Dan kalau judi offline Itu kan Langsung berhadapan Dengan pihak yang bersangkutan Dengan uang fisik Dengan Nah kayak seperti itu Butuh effort sebenarnya Untuk memainkan judi secara offline Itu ya Harus hadir Harus datang Harus ketemu Harus mengeluarkan uang Dan seterusnya Nah sementara judi online Ini semakin memudahkan Itu semua Orang sambil Ongkang-ongkang kaki Sambil Layet-layet Di sofa Di kasur Apalagi Ada kekuatan Membangun keyakinan semua tadi Ditambah Tidak perlu effort Yang terlalu besar Untuk keluar rumah Untuk ketemu Bandarnya Untuk Mengambil uang Tidak ada usaha Yang seperti itu Semakin memudahkan Jadi di satu sisi Sensasi Akan harapan-harapan Akan keyakinan-keyakinan Semu itu dibangun Apalagi kalau sudah pernah menang Ditambah lagi Kemudahan Secara online Udah Itu semakin Membuat Orang itu terus mengejar Nah ini yang bikin Judi itu sulit sekali Untuk di Berantas Tapi ini bukan berarti Excuse buat Pemerintah yang punya Wemenang Untuk Membuatkan Sistem keamanan Atau hukum Untuk pelaku Mereka tetap punya Kewajiban untuk itu Makanya dari itu Kalau nunggu di hilir Atau di ujungnya Ini ada korban Dan kemudian Korbannya sampai Ada yang bunuh diri Ada yang Jatuh miskin Anak-anaknya terlantar Baru kalau Seperti itu Kemudian Rame-rame Seolah-olah Mau menangani Ya itu Tidak sesuai lah Kondisi ideal Yang kita harapkan Pastinya harus ada Proteksi terhadap Masyarakat Akan hal-hal yang Seperti itu Yaitu dengan Penegangkan hukum Dengan Melakukan pemberantasan Di pangkal Yaitu di penyedia Judi online itu Jadi kalau Nungguin Viral No-viral No-justice Ya Tidak akan bisa Diberantas Apalagi dari Sisi secara Individual Atau pengguna Yang mereka cari Selain menangnya Itu juga Sensasi Akan kemenangan Bahkan harapan-harapan Yang dibangun Untuk melahirkan Keyakinan semua Bahwa habis ini Pasti menang Itu yang Semakin Juga mempersulit Pemberantasannya Malah Jangan-jangan Judi online itu Satu penyakit Masyarakat baru Yang butuh Didetok Yang punya Kesetaraan Dengan Pornografi Nikotin Jat aditif Atau dengan Device-device Yang kita gunakan Setiap hari Kayak televisi Handphone Gadget Punya posisi Yang sama Mereka butuh Didetok Nah itu yang Bikin Perjudian ini Semakin Sulit Tapi bukan berarti Excuse buat Yang punya Menang atau punya Kewajiban untuk Memberantasnya Tetap itu harus Mereka lakukan Tapi di sisi yang lain Di ujungnya Ini di sisi hilir Ini penggunanya Juga sulit Melepaskan Diri dari Judi online itu Dan ini yang harus Segera disadari Di ujung mungkin Masyarakat juga Bertindak Selain juga Pemerintah di pangkal Memberantas Di ujung Masyarakat juga Bisa bertindak Untuk Biar secara mental Mereka yang sudah Lolos Atau sudah tidak Berjudi lagi Ini tetap kuat Tetap bisa Self protection Tetap bisa melindungi dirinya Itu Kurang lebih Dari saya Kenapa Kok judi online ini Dari sisi hilir Dari sisi ujung Dari sisi pengguna itu Sulit untuk Diberantas Selain juga Selain juga Niat atau Komitmen Pemberantasan Di pangkal ini Yaitu Di penyedia Judinya ini Juga harus Diperkuat Demikian Semoga Ini Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Jangan lupa Beri dukungan Buat Rudi Chayoi TV Dengan cara like Share Comment Dan tentu saja Subscribe Sampai ketemu lagi Dikata Rudi Chayoi Yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton